Bencana alam banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat 1 Desember 2023 malam diduga disebabkan penebangan liar di perbukitan. Hal ini berdasarkan video drone milik aktivis lingkungan dan postingan pimpinan tertinggi gereja HKBP dan Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjar Nahor. Video pesawat nirawak milik organisasi aktivis lingkungan di Danau Toba menelusuri hulu aliran material bencana banjir bandang dan longsor di desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja. Di atas perbukitan tampak kondisi telah gundul dan beberapa batang kayu telah ditebang. Dari lokasi ini kemudian terbentuk aliran menuju desa Simangulampe. Penebangan liar atau pengundulan hutan menyebabkan tutupan lahan tidak bisa lagi menahan derasnya air hingga menjadi faktor yang diduga menyebabkan banjir bandang. Terkait pencarian korban, tim gabungan berhasil menemukan lagi satu korban banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin 4 Desember 2023. Dengan demikian, sudah dua korban ditemukan meninggal dan 10 orang lagi masih hilang. Selama evakuasi, bebatuan besar menjadi kendala tim SAR gabungan untuk mencari korban. Anjing pelacak pun diturunkan untuk menemukan korban tertimbun material banjir bandang dan longsor. Basarnas juga akan menurunkan tim penyelam dan alat aqua-eye, yaitu alat yang menggunakan sensor sonar untuk mendeteksi korban di perairan Danau Toba. Alat aqua-eye supaya pencarian korban di air itu lebih maksimal. Aqua-eye itu biasanya kami gunakan untuk mendeteksi manata, manakala ada posisi korban di sekitar air. Kalau ada, baru dilakukan tindakan selanjutnya penyelaman oleh tim. Jadi kita tidak bisa menyelam tanpa didahului oleh aqua-eye. Terima kasih.